Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan ajang balapan mobil listrik Formula E akan tetap digelar pada 2022 mendatang. Kesehatan ya, kalau memang nanti tahun 2002 masih cukup tinggi, kita berharap segera catatan kapasitas Indonesia bisa terbebas dari COVID-19. Riza juga memastikan dana komitmen fee sebesar Rp. 984,31 miliar kepada Formula E-Operation atau FIO terkait musim penyelenggaraan tahun 2019 dan 2020 tidak raib. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan DKI menemukan adanya sejumlah permasalahan terkait rencana gelaran balapan mobil listrik yang tertunda akibat pandemi COVID-19. Tidak ada, tidak ada masalah. Semua kita konsultasikan dengan BPK ya. Masalah formula-nya tidak ada masalah, semua kita komunikasikan, konsultasikan, dan selalu dalam pengawasan pemeriksaan BPK sejauh ini tidak ada masalah. Insya Allah, ke depan tidak ada masalah, kita insya Allah bisa sukses melaksanakan formula-nya. BPK DKI Jakarta menemukan beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan formula E. Pertama, belum ada kejelasan pembagian tanggung jawab yang lengkap antara PT Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta, serta upaya pendanaan mandiri. Kedua, terkait pengamanan keberlanjutan kegiatan terkait pandemi COVID-19 yang belum memadai. Sementara itu, total pembiayaan yang telah dibayarkan dalam penyelenggaraan formula E senilai 983,31 miliar rupiah. Dengan rincian, fee yang dibayarkan pada 2019 senilai 360 miliar dan 200 miliar pada 2020. Kemudian ada pula bank garansi senilai 423 miliar rupiah. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana menjadi tuan rumah penyelenggara formula E. Gubernur DKI Jakarta mengumumkan formula E akan hadir di ibu kota pada 2020. Namun karena pandemi COVID-19, akhirnya ajang formula E di Jakarta ditunda hingga 2022 mendatang. Formula E sendiri dikenal sebagai balapan mobil listrik yang menggunakan jalanan perkotaan sebagai tempat balap. Ada belasan kota di seluruh dunia yang telah menyelenggarakan balap mobil ini.